Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Pelatihan Guru Bersertifikat Gratis. Bapak Ibu, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait penilaian video praktik pembelajaran untuk Ujian Kinerja atau UKIN PPG Guru Tertentu Tahun 2024. Apa saja yang disukai oleh tim penguji dalam video praktik pembelajaran dan apa saja yang akan dinilai. Untuk itu, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai dengan ketentuan video UKIN PPG Guru Tertentu Tahun 2024. Hal-hal berikut ini yang disukai oleh tim penguji dan nantinya akan dinilai dari video praktik pembelajaran yang telah Bapak Ibu buat. Pertama-tama, mari kita bahas dari segi kualitas video. Satu, fokus gambar. Pastikan gambar video Bapak Ibu fokus, suara jelas, dan video stabil. Hindari penggunaan zoom yang berlebihan, karena ini dapat membuat gambar kurang fokus atau pecah. Dua, suara jelas. Usahakan kamera tidak terlalu jauh dari Bapak Ibu saat mengajar, terutama jika tidak menggunakan mikrofon, agar suara terdengar jelas. Tiga, stabilitas video. Hindari video yang bergoyang. Gunakan tripod atau monopod untuk menstabilkan video, agar hasilnya lebih profesional. Selanjutnya, video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran. Pastikan semua kegiatan dalam pembelajaran terangkum dalam video. Jangan lupa, hindari menambahkan aksesoris seperti profil sekolah, profil peserta, atau latar belakang musik. Video yang disukai adalah yang sederhana dan langsung ke inti pembelajaran. Ada dua jenis video yang harus Bapak Ibu buat. Video rekaman utus selama 2 JP sekitar 30 menit, tanpa editing. Video rekaman yang diedit dengan durasi 20-30 menit, Berisi bagian-bagian penting dari praktik pembelajaran sesuai modul ajar atau RPP. Untuk isi video yang akan dinilai oleh tim penguji. 1. Ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran. Pastikan alur pembelajaran sesuai dengan RPP atau modul ajar. 2. Kesesuaian proses pembelajaran dengan PP. Apakah prosesnya sesuai dengan RPP yang telah disusun? Jika sesuai, ini akan menjadi poin positif. 3. Penguasaan bahan ajar. Pastikan materi yang Bapak Ibu ajarkan disampaikan dengan jelas dan terstruktur. 4. Kualitas interaksi dengan siswa. Interaksi yang baik antara guru dan siswa akan sangat mendukung penilaian. Link penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat. Pastikan media yang digunakan sesuai dengan materi yang diajarkan. 6. Penanganan siswa dengan perilaku tidak semestinya. Penanganan yang tepat terhadap siswa yang berperilaku tidak semestinya juga akan dinilai. 7. Evaluasi dan umpan balik. Kemampuan Bapak Ibu dalam memberikan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran juga akan menjadi poin penilaian. Demikian beberapa hal yang disukai oleh tim penguji dan akan dinilai dalam video praktik pembelajaran PPG. Untuk komponen video ada 3 tahapan. 1. Kegiatan awal, meliputi apersepsi, motivasi, dan tujuan pembelajaran. 2. Kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran sesuai metode, TEK, dan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Kegiatan akhir, meliputi refleksi, tindak lanjut, dan evaluasi pembelajaran. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.